Grup Wegener adalah organisasi paramiliter dari perusahaan swasta dan jaringan tentara bayaran yang beroperasi di Rusia. Kelompok yang kini dipimpin oleh Yevgeny Prykosin itu teridentifikasi pada 2014 saat mendukung pasukan separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Kala itu, organisasi ini disebut sebagai kelompok rahasia yang sebagian besar beroperasi di Afrika dan Timur Tengah. Menurut Kementerian Pertahanan Inggris, kini Wegener memiliki 50 ribu pejuang di Ukraina. Sementara itu, Wegener mulai rekrutmen besar-besaran pada 2022 lalu. Hal ini lantaran Rusia kesulitan menemukan orang untuk tentara reguler. Sebagai kelompok tentara bayaran, Wegener umumnya merekrut veteran tentara yang membutuhkan uang untuk membayar utang. Biasanya mereka datang dari daerah perdesaan. Meski merupakan tentara bayaran ilegal di Rusia, grup Wegener telah terdaftar sebagai perusahaan pada 2022 dan memiliki markas baru di St. Petersburg. Wegener sendiri beberapa kali telah membantu tentara reguler dalam pertempuran. Seperti pada tahun 2015, Wegener mulai beroperasi di Syria dan bertempur bersama pasukan pro-pemerintah dan menjaga ladang minyak. Kemudian, 2016, Wegener juga aktif di Libya dan memberikan dukungan untuk pasukan yang setia kepada Jenderal Khalifah Haftar. Pada tahun 2017, Wegener juga diundang ke Republik Afrika Tengah untuk menjaga berlian. Namun pada tahun 2020, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan Wegener bertindak sebagai gedok untuk kemajuan perusahaan tambang berikosin. Kemudian, pada tahun 2021, Wegener diundang pemerintah Mali di Afrika Barat untuk melindungi dari serangan kelompok militan Islam. Hal ini pun memengaruhi keputusan Perancis untuk menarik pasukannya. Meski begitu, PBB dan pemerintah Perancis sempat menuduh Wegener melakukan pemerkosaan dan perampokan terhadap warga sipil Afrika Tengah. Uni Eropa pun telah menjatuhkan sanksi terhadap Wegener. Kini, Wegener yang sebelumnya berperang bersama tentara Rusia di Ukraina justru berbalik arah menyerang pasukan Rusia. Wegener dan militer Rusia belakangan berselisih tentang cara perang di Ukraina. Pemimpin Wegener, Yevgeny Prigozhin telah beberapa kali secara belak-belakan mengkritik para pemimpin militer Rusia. Terbaru, Prigozhin menuduh militer Rusia melancarkan serangan rudal mematikan terhadap pasukannya dan bersumpah akan menghukum mereka. Meski begitu, ia memberikan bukti atas tuduhan itu. Terima kasih telah menonton!